Pemisah Gubernur Kepulauan Riau nonaktif Nurdin Basirun didaku oleh Jaksa KPK menerima suap sebesar 45 juta rupiah dan 9 ribu dolar Singapura di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu siang lalu. Jaksa KPK menduga Nurdin bersama-sama melakukan tindak pedana korupsi dan menyelahgunakan wewenangnya dalam kepengurusan ijin prinsip dan pemanfaatan laut pada pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus suap ijin pemanfaatan laut dengan terdakwa Gubernur Nonaktif Kepulauan Riau periode 2016-2021, Nurdin Basirun. Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini dibacakan oleh Jaksa KPK Muhammad Asri. Dimana dalam dakwaannya terdakwa Nurdin Basirun diduga bersama-sama melakukan tindak pedana korupsi, dan menyalahgunakan wewenangnya dalam kepengurusan ijin prinsip, pemanfaatan laut, dan reklamasi pada pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau. Jaksa menduga terdakwa menerima suap sebesar 45 juta rupiah dari seorang pengusaha Abu Bakar dan 11.000 dolar Singapura dari Kok Meng dan Johannes Kodrat. Jaksa menduga terdakwa sebagai kegurauan yukri, Pakai Kedilanggara-Negara menerima uang seluruhnya sejumlah 45 juta rupiah, 5.200 yang pulang, dan 6.200 yang pulang adalah seharga pedang perhasilannya. Kepulauan Riau menandatangani ijin prinsip pemanfaatan uang laut, dan ijin prinsip untuk masuk dalam dakwaan pencana perdaan RZWC dan Kepulauan Riau. Kali ini pertentangan dengan wajiban berdakwa sebagai Kepala Daerah Sebagian dan Maksud Gaw Pertanggungan nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang sisi dan bebas dari korupsi-korupsi dan ekorupsi. Dalam pasal 5, ke-4 yang menyatakan, setiap penyelenggaraan negara berwajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi-korupsi dan ekorupsi. Dan karena yang menyatakan, setiap penyelenggaraan negara berwajiban untuk melaksanakan tugas dengan berwajiban yang menjawab dan tidak melakukan perbuatan terjelah tanpa panggung, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun lompok, dan tidak mengharapkan kembalan dalam bentuk apapun yang berkentangan dengan ketentuan baturan perundang-perundangan yang berlaku. Pasal 76 ayat 1, grup E, tentang undang-undang R.I. No. 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan daerah. Untuk undang-undang R.I. No. 9 tahun 2019 tentang perubahan 2 atas undang-undang R.I. No. 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan daerah yang menyatakan. Kepala daerah dan mobil kepala daerah dilarang menggunakan polusi-polusi dan ekosisme serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pindahan lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan Perbuatan kedatwa diatur, sebagaimana diatur dan dihancang pidana menurut pasal 12.4 Undang-Undang Ketik No. 31 tahun 1999 tentang memberatasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ketik No. 20 tahun 2021 tentang berubah atas Undang-Undang Ketik No. 31 tahun 1999 tentang memberatasan tindak pidana korupsi Bintang Pasal 5 ayat 1 ke 1, Bintang Pasal 64 ayat 1 kalau pidana Perbuatan kedatwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi Sebenarnya diatur dan dihancang pidana dalam pasal 12.4 ayat 1 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang memberatasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Dan ini diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2021 tentang berubah atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang memberatasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 65 ayat 1 ke 1, Bintang Pasal 6 ayat 1 Menyakankan Menanggapi dakwaan jaksa terdakwa dan kuasa hukumnya menerimanya dan tidak melakukan nota keberatan atau aksepsi Dalam perkara ini terdakwa dijerat Pasal 12 huruf A atau B Atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juntuh Pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta